Intro Pertanyaan sekarang OBD udah clear, udah tau semuanya Udah tau faktanya Terus sekarang saya mau fokus aja ke Intro 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 Hei! Apa-apaan ini? Kenapa lu sering temen-temen gua lagi? Ini semua ulah lu kan? Yang nyuruh Ian buat gagalin pertunangan adik gua Gua nggak ada hubungannya sama ini Gua bergerak Atas kemauanmu sendiri Karena gua nggak mau temen cewek baik gua Jatuh di tangan peri yang salah Gua pikir Lu semua bisa bohongin gua iya? Gua usah munafik Ian bergerak Pasti lu yang suruh Sekali lagi gua harus tau sama lu Boy Dan temen-temen gua yang lain nggak ada yang tau apa-apa Mereka nggak ada hubungannya sama alen Gua denger Gua nggak sebusup itu untuk ngacauin pertunangan Raihfa Gua pikir Gua pikir Segampang itu gua harus percaya lu dan temen-temen lu ini Enggak! Aduh! Gawat nih Bisa never ending ributnya Apalagi dia yang lagi emosi Gua harus alihin perhatian mereka Terima kasih handlar Bos, 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 bos. Kita cari amannya, bos. Jangan sampai kita berurusan sampulusi lagi. Boleh. Berurusan gue sama lo. Dan lo! Belum, pak. Gue tunggu aja. Gue bakal keluar. Mendingan sekarang lo jelasin sama gue apa maksudnya, Deyan. Kenapa, Deyan, sama temen-temen bisa ngamuk dan ngacak-ngacak kayak gini? Lo ngapain sih, En? Gue juga gak tau, weh. Gue keteleponan, tiba-tiba mereka teriak-teriakan di depan bengkel, ngacak-ngacak bengkel, dan lo liat motor gue. Motor gue dijatuhin sama mereka dan diinjek-injek sama mereka. Sekarang saya udah gak mau lagi bahas soal fitnah itu lagi, Om. Menurut saya, yaudahlah kalo misalnya ada orang jahat mau licik dengan saya, yaudah. Itu masa lalu, Om. Yang penting sekarang Om ini udah clear, udah tau semuanya. Udah tau faktanya. Terus, sekarang saya mau fokus aja ke masalah aku sama Reva Om. Sekarang saya, saya gak mau lagi tunangan sama Reva Om. Saya pingin, saya pingin langsung nikah aja dengan Reva. Dugaan gue ternyata bener. Putra pasti mau ngomongin soal ini. Kamu mau langsung menikah sama Reva? Ya Om. Om Benny, Om Benny harus tau. Kalo saya ini emang beneran sayang. Saya ini beneran cinta. Dan Om Benny bisa pegang ngomongan saya. Kalo saya akan bertanggung jawab. Dan saya janju. Saya akan bahagiain Reva sepenuhnya. Terima kasih. Gue minta maaf sama lo gue. Gue aku itu salah. Gue udah fitnah Putra. Dengan cara edit foto-fotonya dia sama cara lain. Tapi, asalnya gini ya. Lo gak harus minta maaf sama gue. Lo harus minta maaf sama Putra. Karena dia orang yang udah lo fitnah. Lo tau sendiri kan? Gue gak pernah menanamkan hal-hal kayak gini di Warrior. Kalo lo ke siapapun di sini. Gue paling anti. Kita meninggikan diri kita sendiri. Dengan cara menginjak atau merendahkan orang lain. Eh, wakunya ini salah gue. Bukannya. Dibilang juga apa? Gue itu pasti gak akan setuju sama ide lo. Gue usah ikut nyamper, Bisro. Kalo bukan karena lo. Ngecek-ngecek handphone gue. Semua ini gak akan terjadi. Lo tau handphone ini apa? Lo privasi. Lo gak perlu buka handphone gue. Kamel. Lo apa jadi nyalain gue? Cuma. Kalo lo mau tau kenapa gue buka handphone lo. Karena babi lo nelfonin berkali-kali. Dan gue takut ada apa-apa. Nah yang kedua. Udah gue bilang berapa kali sama lo. Kalo boy gak akan setuju sama ide lo. Lo gak percaya dan lo tetep gerak. Lo ingetian. Bang Cap mau ditutupin kayak apapun. Ujung-ujungnya akan kecil. Seenggaknya gue gak menjadi laki-laki pengecut. Lo cuman nilai gue dari segi musuki gue doang.